Halo terus me people, perkenalkan nama saya Favriko Nelisiara Devi, pada video pembelajar kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya yaitu dari buku Rich Dad Poor Dad karya dari Robert T. Kiyosaki Pada awalnya, pajak hanya dikenakan kepada orang kaya saja, namun kenyataannya pajak malah lebih memberatkan orang miskin dan orang kelas menengah. Hal ini terjadi karena orang kaya dapat berlindung dari pajak yang tinggi di bawah naungan korporasi. Korporasi ini memberikan keuntungan pajak dan perlindungan dari jaratan hukum sehingga harta kekayaan orang-orang kaya terlindungi secara legal. Jadi, dengan mengetahui kekuatan korporasi, orang kaya memperoleh keuntungan besar dibandingkan orang miskin dan kelas menengah. Selanjutnya, untuk menjadi kaya, terus me people harus memiliki pengetahuan tentang empat bidang kealian keuangan untuk menjalankan usaha korporasi dengan baik. Yang pertama adalah pengetahuan tentang akuntansi. Orang kaya harus mengetahui setiap arus uang masuk dan keluar secara mendetail dan menguasai prinsip laporan keuangan perusahaan dengan baik. Apabila terus me people memahami hal ini dengan baik, terus me people dapat memakainya untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan usaha apapun yang terus me people lakukan. Untuk yang kedua adalah pengetahuan tentang investasi. Hal ini berhubung dengan cara dan strategi yang terus me people gunakan untuk mempekerjakan uang yang terus me people miliki untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Pengetahuan ini akan terasa sering dengan pengalaman terus me people sendiri dan juga dari kemauan untuk belajar dari pengalaman orang lain. Yang ketiga adalah keahlian dalam memahami pasar. Kemampuan ini sangat penting agar terus me people tidak salah dalam melakukan sebuah bisnis. Dengan mengetahui keadaan pasar, terus me people dapat menerapkan strategi penjualan yang akan mendatangkan keuntungan lebih besar. Di samping itu, kemampuan memahami pasar juga dapat digunakan untuk menganalisis dan melihat peluang yang ada. Keempat adalah pengetahuan tentang hukum. Dengan memahami hukum dan undang-undang yang berlaku, terus me people dapat menjalankan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadikannya sebuah usaha yang legal yang berbandan hukum. Ini diperlukan untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, pengetahuan tentang seluk-beluk perpajakan juga harus dimiliki. Dalam usaha menjadi orang kaya, terus me people harus tetap belajar. Jangan hanya terpaku pada satu keahlian saja. Apabila terus me people mempelajari hal-hal baru di luar keahlian terus me people, maka terus me people akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya, terus me people dapat membuatnya menjadi tambahan penghasilan bagi diri kita sendiri. Jika dilihat dari sisi pendidikan saat ini, terus me people hanya diajarkan untuk menjadi profesional di satu bidang yang terus me people tekuni saja. Hal ini membuat terus me people tidak memiliki kecakapan dalam mengerjakan pekerjaan di luar bidang terus me people. Namun, untuk menjadi kaya, terus me people perlu belajar hal-hal lain di luar bidang utama yang terus me people kuasai, sehingga dapat mengembangkan bisnis lain dalam waktu yang bersamaan. Prinsip orang kaya adalah selalu menjadikan tempatnya bekerja sebagai tempat belajarnya. Mereka berusaha mendapatkan banyak ilmu dari apa yang mereka kerjakan dan menggunakannya sebagai bekal dalam membangun bisnis mereka sendiri. Apabila terus me people bekerja untuk uang, terus me people akan selalu pada titik yang sama, tidak akan pernah berpindah. Terus me people akan selalu melakukan rutinitas harian tanpa ada pelajaran baru yang dapat terus me people ambil. Tapi, apabila terus me people bekerja untuk belajar, terus me people akan mendapatkan keuntungan ganda, yaitu pengetahuan dan uang. Uang akan dapat apabila terus me people bekerja tapi pengetahuan tidak ada, maka terus me people dapatkan apabila terus me people tidak mau belajar dari apa yang terus me people kerjakan. Sekian video pembelajaran dari saya, sampai jumpa di part berikutnya ya. See you!